Pemirsa diduga terburu-buru ke sekolah, dua pelajar dan seorang remaja berkendara sepeda motor terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil pikap di Mojokerto, Jawa Timur. Satu pelajar tewas di lokasi kejadian. Sedangkan di Subang, Jawa Barat, delapan orang terluka saat mobil rombongan kadir kesehatan desa menabrak minibus anggota BRIMOB di jalan alternatif Subang, Purwakarta. Detik-detik kecelakaan di jalan Raya Seroyo, Kabupaten Mojokerto, terekam CCTV. Dua sepeda motor bertabrakan dengan mobil pikap yang akan masuk ke dalam SPBU. Korban meninggal adalah Santi Indriani, 16 tahun. Sedangkan dua korban luka parah, Kartika Lokarni, 15 tahun, dan Muhammad Ainur Fatihin, 15 tahun. Namun, kecelakaan diduga karena korban tergesa-gesa berangkat ke sekolah. Korban meninggal selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit Prof. Dr. Sukandar Mojo Sari. Sementara korban luka dibawa ke rumah sakit Sidowaras, Kecamatan Bangsa. Sesampainya di TKB, karena tidak bisa menguasai kendaraan, saudara-saudari siswa tadi menabrak bagian kanan pikap, sehingga terjadi benturan yang sangat keras. Satu korban meninggal dunia di TKB. Di Subang, Jawa Barat, rekaman amatir warga memperlihatkan kecelakaan dua minibus di jalan alternatif Subang, Purwakarta. Kecelakaan bermula ketika minibus anggota BRIMOB melaju menuju Purwakarta. Dari arah berlawanan, tiba-tiba muncul minibus rombongan kader kesehatan desa yang melenceng ke jalur berlawanan hingga tabrakan tidak terelakkan. Akibat kecelakaan, delapan orang mengalami luka. Lima di antaranya menderita luka berat dan dievakuasi ke rumah sakit umum daerah Subang. Dari Subang dan Mojokerto, INews melaporkan.